iya kalau menurut teman-teman ikan apa yang sanggup ikan Dona Toba apa yang sanggup sampai membengkokkan walaupun enggak terlalu kentara tapi ini bengkok bro bengkok sikit kira-kira kenapa ini dia selamat datang kembali disperfishing Dona Toba buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe channel ini please subscribe channel ini dan setelah menonton video ini jangan lupa like comment dan share video ini terima kasih salam superfishing Dona Toba ya rencananya hari ini kita mau ngambil untuk dipangkang nanti jadi ceritanya kalau enggak hujan kita akan case and cook di sini kita ambil nanti kalau ada hasilnya kita bakar di sini dan kalau cuacanya mendukung kita kepengen saya dia nyelam karena teman-teman pemancing ini minta sayangnya lama ngambil ikan kalau nanti ada hasilnya kita akan bakar di sebelah sini ini tempat pemancingan ini tapi ikannya ikan merah dan dan ikan nila juga ada tapi jarang yang besar nanti kita ke sebelah sana bukan di sebelah sini sebelah sana kita tadi malam ada hujan jadi mungkin airnya nanti agak sedikit kotor tapi kita coba dulu karena rezeki kita nggak tahu kita coba dulu kalau kita udah coba nggak ada ya udah kita apapun dibuat Oke saksikan videonya mantap selamat menikmati 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 jadi ceritanya hari ini sebenarnya gak niat nembak tapi karena teman-teman pemancing tadi disitu lagi mancing jadi mereka ngajakin dan ini adalah gurame ini rejeki mereka makanya kita makan malam makan-makan malam ini kita bakar lagi sembar kita makan kita bakar karena sebagian udah matang ini sampahnya bro ini ini makan bersama para enggelir dan otoba mantap ini lanjutan ikan kedua tadi karena ikan yang pertama kita udah habisin kita udah makan kita sekarang lagi minum tuak nih sama teman-teman pemancing dan otoba ini trip kedua ini teman kita yang telat datang jadi makannya sekarang oke ini dia teman-teman kita oke mungkin sampai disini video kali ini teman-teman yang menonton dan suka video ini jangan lupa like komen subscribe dan share terima kasih salam spore fishing dan otoba